Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So guys, di video kali ini aku mau review Dan review kali ini ingin banget review tentang buku JSN Karena menurut aku buku JSN ini sangat banyak manfaatnya untuk kalian ketahui So langsung aja kita ke videonya Guys, jadi buku JSN ini ditulis oleh Dr. Zaidul Akbar Kalian tahu dong Dr. Zaidul Akbar Jadi Dr. Zaidul Akbar itu adalah salah satu dokter lulusan dari Universitas Diponegoro Dan memutuskan untuk berkecimpung di dunia kesehatan islami Dimana beliau ini salah satu orang yang menekankan untuk kita bisa berobat Sesuai dengan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW Dan hal itu juga yang menyebabkan beliau itu menuliskan buku ini nih Buku Juru Sehat Rasulullah Dan kalau misalnya kita bahas lebih dalam lagi Buku Juru Sehat Rasulullah ini Tidak hanya ditulis untuk memberikan edukasi tentang pengobatan Allah Rasulullah Namun juga di buku ini memberikan meningkatan iman kita kepada Allah SWT Jadi langsung aja kita buka per bagiannya Nah ketika kita buka Itu akan ada ini warna hijau Terus ya biasa ada covernya Langsung aja ini ada kayak tahun terbit Terus editor Dan ini bagus banget untuk perkata pertamanya itu Intinya gini Aku telah tinggalkan pada kamu dua perkara Kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya Yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya Jadi di daftar isi itu ada subabnya Dan beberapa anak dari subab Aku bisa bilang ini babnya Jadi ada subabnya dulu baru dijelasin babnya Yang aku suka itu Dia in detail banget Kayak misalnya kita bahas tentang masalah kesehatan kita saat ini Jadi dokter Zaidul Akbar itu bener-bener menuliskan Dari akarnya Kenapa sih kita ada gangguan di kesehatan kita Terus apa aja yang mengganggu Kemudian bagaimana cara mengatasinya Beliau bener-bener rinci Dan juga beliau menuliskan Kayak produk olahan itu apa saja Terus kebaikan-kebaikan dari susu Daging-dagingan Terus banyak deh udang, alpukat Dan produk-produk Allah lainnya Beliau langsung paparin di subab yang Masalah kesehatan kita saat ini Ada lagi nih Subab jurus menyehatkan kolbu ala Rasulullah Jadi jurus menyehatkan kolbu ala Rasulullah ini Menuntut kita untuk membuka pikiran kita Bahwasannya hal-hal negatif yang sering kita khawatirkan Itu harus kita hindari Itu kita harus jauhi hal-hal yang membuat kita tuh down Karena salah satu hal yang membuat kita down itu Bisa membuat kita memiliki Naksu makan gak enak Kemudian bisa membuat kita sakit gitu Karena pikiran-pikiran kita yang terlalu negatif gitu Terus disini juga akan dijelaskan tentang berbeda dengan benar Perbanyaklah bersujud, dasyatnya subuh dan bangun pagi Itu semua benar-benar detail dijelasin Dan akhirnya bisa membuat kita tuh melek gitu Bahwasannya Allah tuh sudah mengatur sedemikian rupa Hal-hal yang membuat kita itu baik gitu Jadi disubab ini aku mulai tergugah dan mulai sadar Ternyata hal-hal yang negatif itu yang membuat mental kita tuh jadi bad gitu Dokter Zedul Akbar tuh menginginkan kita Agar senantiasa berbaik sangka kepada Allah Jadi kalau misalnya kita udah memiliki energi yang positif itu Insya Allah kita dijauhkan dari hal-hal yang kurang berkenan Setelah baca disubab ini Kita lebih terbuka aja pikirannya Kita buka hati kita lagi Kita banyak bersyukur kepada Allah Dan hal-hal itulah yang akan membuat diri kita tuh lebih tenang Disini juga membahas tentang jurus menyehatkan tubuh Al-Rasullah Ada menjaga kebersihan pribadi Berolahraga Tidur sesuai sunah Buang air kecil dan buang air besar yang benar Kemudian ada juga pentingnya aromaterapi Karena kan masih hits banget nih kayak aromaterapi Misalnya kayak lilin-lilin kayak gitu kan Nah kalau di jurus sehat rosuah yang ditulis sama dokter Zedul Akbar ini Kita dianjurkan menggunakan aromaterapi dari produk-produknya Allah Misalnya kayak daun sereh, lavender, terus ada daun lalang Dan peppermint pokoknya Yang produk-produknya Allah itu Itu merupakan aromaterapi yang lebih baik dari Kayak lilin kayak gitu Ada juga subab yang menjelaskan tentang mengkonsumsi makanan yang halal dan toyit Nah kenapa sih kita tuh harus mengkonsumsi makanan yang halal dan menghindari yang haram Salah satunya tuh kalau yang halal itu terdapat kebaikan di makanan tersebut Kalau yang haram berarti itu benar-benar kurang baik gitu lah Jadi di jurus sehat rosuah ini juga dijelaskan tentang manfaat dari makanan Mengkonsumsi makanan yang baik dan halal Dan kemudian ini ada contoh-contoh produk-produk yang halal dan toyit Terus diajarin juga diet ala rosuah Dan memakan makanan penghuni surga Seperti itu pokoknya Ini tuh indietal banget dan aku suka banget isinya Langsung aja ya Kita ke sebab selanjutnya Nah disini tuh ada nih 5 kunci sehat membangun gen yang sehat Nah 5 kunci sehat membangun gen yang sehat itu Kita harus mengetahui tentang asam ameno Kemudian ada probiotik, prebiotik, rempah dan terimpang Kayak misalnya promil pakai rimpang kayak jahe Kayak gitu kan Terus ada kunyi, jeruk nipis, sarah Dijadikan satu terus diminum Itu kan salah satu promil dari jurus sehatnya rosuah ini Karena memang mempunyai hasil yang bagus banget Kemudian ada juga pengobatan yang dianjurkan oleh rosuah Jadi kalau pengobatan yang dianjurkan oleh rosuah itu Salah satunya adalah berbekam Kemudian ada rukyah Terus ini ada juga teori warna dan bentuk dalam pengobatan tradisional Terus ada juga nih mewujudkan generasi baru peradaban emas islam Kalau disini dijelasin tentang epigenetik dan akhirnya generasi islam emas Terus hal-hal yang menyangkut generasi emas yang sesuai dengan sunnahnya rosul itu Kayak selalu mengerjakan hal-hal yang baik Aku recommended banget buku ini karena ini salah satu buku yang must have kalian baca Must have kalian punya Must have to read and must have to have gitu ya Karena bener-bener detail dan dijelasin kebaikan-kebaikan yang membuat kalian itu melektakan kesehatan So gak kerasa udah 10 menit aku ngomong-ngomong kayak gitu ya Situ aja dulu dan semoga bermanfaat review bukunya Kalian bisa beli bukunya di jrsstore.id Atau klik link aja yang ada di bio aku So guys see you bye-bye and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax